Pemirsa Dr. Rika Trihandayani dan Putra Balitanya akhirnya ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Polisi masih menyelidiki keterlibatan Dr. Rika dan sepupunya Dr. Feni dengan sebuah organisasi. Pencarian Dr. Rika Trihandayani bersama Putranya berakhir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dr. Rika bersama anak Balitanya Zafran Ali Wicaksono berhasil diamankan tim Polda DIY di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pagi tadi sekitar pukul 6.30. Mereka diamankan saat hendak melakukan check-in menuju Jakarta menggunakan pesawat Trigana Air. Saat menangkapan diamankan dua orang lainnya yakni Eko Purnomo dan Dr. Feni. Polda DIY akan menyelidiki keterlibatan Dr. Rika dan sepupunya Dr. Feni dengan sebuah organisasi. Orang-orang ini yang hilang dahulunya punya historis atau sejarah pernah ikut dalam kegiatan keorganisasi atau komodis tersebut. Penjelmaan dari Al-Qiadah Al-Islam ya yang kita ingat dulu di mana tokohnya Ahmad Musadik itu sudah dinyatakan kan sesat. Nah kemudian mereka ini membentuk komodis-komodis baru seperti Komodis Milah Abraham ya termasuk ini, Kerakan Fajar Musantara ini ya. Nah inilah yang harus kita waspadai bersama. Polisi juga masih melidiki keterkaitan sejumlah warga Yogyakarta dan Jawa Tengah yang hilang. Di antaranya Dr. Dhiayu asal Soekoharjo, Jawa Tengah dan Kevin Aprilio dengan organisasi tersebut. Tim Liputan MNC Media melaporkan.